Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Berliturgi, bersama belajar liturgi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ruangan, perlengkapan, dan petugas liturgi. Ada empat bagian yang akan kita bahas bersama dalam tema ini. Bagian yang pertama, bangunan gereja. Bagian yang kedua, sarana dan ruangan di dalam lingkup gereja. Bagian yang ketiga, perlengkapan gereja. Bagian keempat, petugas liturgi. Marilah kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu bangunan gereja. Gereja adalah rumah Allah. Dalam rumah itu, Allah berkenan hadir di antara umatnya yang sedang berkumpul untuk memuji dan bersyukur kepadanya. Pengertian gereja di sini berarti gedung gereja. Pada awalnya, jemaat perdana menggunakan tempat ibadah bernama Katakombe. Katakombe adalah sebuah pemakaman di bawah tanah. Kemudian, Katakombe digantikan oleh Basilika. Ciri-ciri Basilika ialah ruang ibadah dibuat menyerupai Bahtera, yang disebut Naos. Gereja-gereja yang menyerupai Basilika ini umumnya menghadap ke timur sebagai pengharapan kedatangan Mesias. Sebelum kita mengenal bagian dalam gereja, kita akan mengenal macam-macam bentuk atau gaya bangunan gereja. Bentuk gereja adalah seni bangunan yang menampilkan gaya tertentu. Ada beberapa gaya atau seni arsitektur gereja. Mari kita bahas masing-masing. Gaya Romawi Gaya Romawi atau yang biasa disebut Romanesque berkembang pada tahun 1050-1200. Di Inggris, gaya Romanesque atau Romawi ini disebut sebagai arsitektur Norman. Bangunan gereja yang dilengkapi dengan menara tingginya mencapai 100 meter, beratap batu, dan jika dilihat, bangunan gereja ini tampak atas berbentuk salib dengan sayap, atau disebut transep. Gaya Romanesque atau Romawi lebih menekankan aspek teologis di bagian eksterior. Nah, bangunan kuno ini masih kita lihat pada bangunan-bangunan gereja kuno di Eropa. Contohnya, Veset Katedral di Lisabon dan Basilika Santo Gereon, Colm. Gaya Gotik Gereja dengan gaya gotik berkembang dari Perancis sekitar abad 13 hingga abad ke-16. Ciri-ciri yang khas dari gereja bergaya gotik dapat dikenali salah satunya dari seni atap dengan absis setengah lingkaran. Absis bertudung di jendela dan pintu mempunyai kuncup seperti bawang. Di Indonesia, masih kita jumpai beberapa gereja bergaya gotik. Misalnya, Gereja Katedral Jakarta. Gaya gotik pun terdiri dari beberapa macam, yakni gaya gotik biasa, gaya gotik cemerlang, gaya gotik flamboyan, gaya gotik haik gotik, dan gaya gotik roman gotik. Gaya Renesong Gereja dengan gaya Renesong merupakan gereja dengan arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17 di wilayah Eropa. Ciri utama gaya arsitektur ini adalah pengaruh gaya arsitektur Yunani dan Romawi kuno dengan penyesuaian tertentu, namun beberapa pakem klasik tetap dipertahankan. Contoh gereja dengan gaya Renesong adalah gereja Saint Peter di Vatikan. Gaya Barok Gereja dengan gaya Barok merupakan gereja yang memiliki aliran seni yang menggantikan aliran Renesong dan pertama berkembang di Italia pada abad ke-17. Penyebaran puncak aliran seni Barok terjadi pada abad ke-18. Barok merupakan kata sifat dalam bahasa Perancis yang diserap dalam bahasa Portugis yakni Baroko, berarti mutiara berbentuk tidak beraturan. Ciri khas gereja Barok adalah kubah yang besar, motif dan dekorasi yang rumit, serta patung berlapis emas di interior dan eksteriornya. Contoh gereja bergaya Barok adalah Gereja San Carlo Alecuatro Fontane. Gaya Neoklasik Gereja bergaya Neoklasik adalah gereja yang memiliki gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan Neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Arsitektur tersebut merupakan gaya yang secara prinsip berasal dari arsitektur zaman klasik, yakni pada kurun waktu abad ke-8 sebelum masehi sampai abad ke-4 masehi. Ciri-ciri arsitektur neoklasik antara lain garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, simetris, serta kolom-kolom yang berdiri bebas. Contoh gereja dengan bergaya Neoklasik adalah Katedral Vilnius. Gaya Neogotik Gereja bergaya Neogotik muncul setelah zaman gotik, Renaissance, Barok, dan Rokoko yang kemudian melahirkan arsitektur neogotik. Perbedaan utama langgam neogotik dan gotik adalah kesederhanaan dekorasi bangunan terlihat dengan tidak adanya ukiran dan patung yang rumit. Neogotik adalah perpaduan dari gotik, neoklasik, dan romantisme. Contoh gereja bergaya Neogotik adalah Gereja Santo Lorenzius Serpong Tangerang. Gaya Modern Gereja bergaya modern merupakan arsitektur gereja zaman modern yang semakin berkembang. Gereja-gereja dengan arsitektur modern mempertimbangkan beberapa pertimbangan berikut. Pertama, aspek kegunaan atau utility. Aspek kesederhanaan, simplicity. Aspek luwesan, flexibility. Aspek kedekatan, intimacy. Dan aspek keindahan, beauty. Saat ini banyak sekali contoh gereja modern di sekitar kita. Gaya daerah setempat Ada bermacam-macam bentuk gereja yang disesuaikan dengan gaya bangunan daerah setempat. Misalnya, gereja gaya Joglu yang merupakan bentuk khas bangunan Jawa Tengah. Gaya Tanatoraja yang merupakan gaya khas Sulawesi Tengah. Gaya Batak yang sesuai dengan gaya Sumatra Utara. Gaya Bali yang sesuai dengan penduduk Bali. Beberapa contoh gereja dengan gaya daerah setempat, yaitu Gereja Katedral Denpasar dan Gereja Santo Franciscus Asisi Berestagi. Demikian beberapa contoh bentuk atau gaya bangunan gereja. Mari kita masuk dalam bagian yang kedua. Sarana dan Ruangan di Lingkup Gereja. Di dalam dan di sekitar gedung gereja ada beberapa tempat dan sarana yang mesti kita kenal. Yang pertama, Panti Imam. Panti Imam adalah tempat imam memimpin perayaan liturgi. Di panti imam terdapat altar, kredens, mimbar, dan tempat duduk imam serta tempat duduk yang lebih kecil untuk misdinar. Mari kita bahas satu persatu bagian dari Panti Imam. Bagian dari Panti Imam yang utama dan pertama adalah altar. Altar adalah meja besar untuk mengadakan perayaan ekaristi dan kegiatan liturgi yang lain seperti ibadat, sabda, dan perayaan sakramen yang lain. Di atas altar, diletakkan semua buku liturgi yang dibutuhkan. Bahan persembahan roti dan anggur pada saat liturgi ekaristi, salib, lilin, dan kadang-kadang juga karangan bunga. Altar haruslah menarik. Anggun, berwibawa, namun tetap sederhana. Altar dibuat dari bahan yang kuat dan bermutu. Bila ada karangan bunga, perlu diperhatikan supaya tidak menghalangi pandangan umat ke arah altar. Di atas altar ini, roti dan anggur akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur. Mengapa dipasang salib? Salib untuk mengingatkan kita pada Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri dengan wafat di salib. Pengorbanannya kini akan diulang lagi dalam bentuk roti dan anggur. Konon, Lilin untuk mengingatkan kita pada umat di zaman penindasan Romawi pada abad kedua yang menggunakan Lilin sebagai penerangan ibadat dalam kata kombe. Kata kombe adalah kuburan bawah tanah di Roma. Lorong-lorongnya dipakai sebagai makam orang beriman dan tempat pertemuan atau ibadat umat Kristen secara sembunyi-sembunyi. Lilin juga melambangkan Kristus sebagai terang dunia yang sudah hadir di antara umatnya. Altar harus lebih tinggi dari panti umat. Alasannya praktis supaya umat dengan mudah melihat dan mengikuti jalannya perayaan. Altar yang lebih tinggi juga mau mengingatkan kita pada Bukit Kalvari tempat Yesus disalibkan. Untuk bisa naik panti imam atau altar dibuatlah anak tangga yang berjumlah tiga sebagai lambang Allah Tritunggal. Altar sebagai meja perjamuan mengingatkan kita pada Yesus dan para muridnya yang mengadakan perjamuan terakhir sebelum sengsaranya. Altar sebagai meja perjamuan ditutup dengan kain putih tetapi tidak boleh tertutup seluruhnya ataupun dihiasi seperti meja pesta pernikahan. Altar harus tampak anggun namun sederhana. Bagian kedua dari panti imam adalah Mimbar Sabda Mimbar Sabda atau Ambo adalah tempat mengadakan ibadat sabda berhomili atau berkotbah pendarasan masmur dan pembacaan doa umat. Melalui Mimbar Sabda atau Ambo inilah bacaan dari perjanjian lama surat-surat para rasul atau epistola dan injil khususnya dibacakan. Mimbar Sabda letaknya harus tepat supaya dapat dilihat oleh umat yang hadir. Sebagaimana altar yang ditata dengan anggun dan sederhana demikian Mimbar perlu ditata sama baiknya karena Tuhan juga hadir lewat pewartaan Sabda. Bagian ketiga dari panti imam adalah Sedilia. Sedilia adalah tempat duduk imam dan beberapa tempat duduk yang lebih kecil untuk para misdinar atau putra altar. Di gedung gereja katedral katolik terdapat tempat duduk khusus yakni sebuah tahta bagi uskup. Bagian dari panti imam yang keempat adalah kredens. Kredens adalah meja kecil yang diletakkan di panti imam. Di atas kredens ditaruh piala, purifikatorium, pala, korporal, patena, sibori, piksis, monstrans untuk keperluan ibadat salve, ampul berisi air dan anggur, serta lafabo. Bagian dari panti imam yang kelima adalah tabernakel. Tabernakel adalah semacam lemari kecil untuk menyimpan sakramen maha kudus. Biasanya, sakramen maha kudus sudah dimasukkan dalam sibori yang ditudungi kain putih atau kuning keemasan. Maksud tabernakel adalah untuk menyimpan hosti kudus yang tidak habis dibagikan pada umat waktu ekaristi. Maksud lain yaitu supaya imam atau orang yang ditugaskan bisa mengambil dari persediaan yang ada untuk dikirimkan kepada orang sakit atau dalam istilah lain fiatikum. Tabernakel artinya kemah yakni tempat Tuhan sendiri bersemayam. Maka umat perlu memberi penghormatan terhadap tabernakel dengan berlutut. Bagian keenam dari panti imam adalah lampu Tuhan. Lampu Tuhan adalah lampu yang terus menyala di dekat tabernakel sebagai tanda bahwa dalam tabernakel disimpan sakramen maha kudus. Sebutan lampu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam sakramen maha kudus yang disimpan dalam tabernakel. Dulu lampu harus berasal dari minyak zaitun. Namun kini sudah tidak menjadi keharusan karena alasan praktis minyak zaitun sulit didapat. Saat ini lampu Tuhan bisa menggunakan bahan minyak lain. Bahkan banyak gereja menggunakan listrik untuk lampu Tuhan ini. Lampu Tuhan juga disebut lampu suci. Disebut suci karena Tuhan yang suci hadir di dekat lampu tersebut. Itulah enam hal pokok yang harus ada di dalam panti imam. Mari kita lanjutkan sarana dan ruangan yang lain di dalam lingkup gereja. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang kedua adalah Sakristi. Sakristi adalah tempat persiapan imam dan para petugas liturgi yang lain seperti Misdinar atau Putra Altar, Prodiakon Paroki atau Asim, Lektor, dan Pemasmur sebelum mereka keluar menuju ke Altar. Di Sakristi, imam dan para petugas liturgi mengenakan busana liturgi. Dalam Sakristi terdapat beberapa lemari untuk menyimpan buku-buku ekaristi, pakaian liturgi, dan perlengkapan liturgi lainnya. Tentu terdapat juga salib, penanggalan liturgi, dan lafabo. Salah satu tugas koster adalah mengurusi Sakristi ini. Sakristi biasanya terletak di samping atau di belakang panti imam. Sakristi dan panti imam dibatasi dengan tembok dan dihubungkan dengan dua atau satu pintu. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ketiga adalah panti umat. Panti umat adalah tempat bangku atau kursi untuk umat. Tempat duduk bangku biasanya punya tempat untuk berlutut. Sedangkan tempat duduk kursi biasanya hanya bisa untuk duduk, tetapi tidak bisa untuk berlutut. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang keempat adalah tempat kur. Tempat kur adalah tempat khusus bagi para petugas yang ditugaskan untuk membawakan lagu-lagu selama perayaan liturgi atau ekaristi. Dahulu, tempat kur biasanya di balkon supaya suara mereka terdengar kuat dan bagus. Namun, kini banyak tempat kur berada di samping kiri atau kanan altar. Bahkan, ada yang menjadi satu dengan umat. Dengan maksud, lebih menggiatkan partisipasi umat dalam bernyanyi. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang kelima adalah kamar pengakuan. Kamar pengakuan adalah tempat untuk menerima sakramentobat secara pribadi. Kamar pengakuan dibagi menjadi dua. Satu ruangan untuk imam dan satunya lagi untuk orang yang akan mengaku dosa. Kedua kamar tersebut dibatasi sekat dinding kecil dengan lubang untuk berkomunikasi. Di dalam kamar pengakuan, biasanya terdapat salib dan bangku untuk berlutut. Kamar pengakuan biasanya terletak di sayap kanan dan kiri bagian dalam gereja. Maksudnya, supaya umat bisa dengan mudah mendapatkan tempat itu. Biasanya, ada lebih dari satu tempat kamar pengakuan. Sebelum atau sesudah ekaristi, seringkali ada imam yang menyediakan diri bagi umat yang ingin mendapatkan sakramentobat atau rekonsiliasi. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang keenam adalah balkon. Balkon atau loteng adalah tempat atau ruang atas di bagian depan gereja. Balkon dahulu dimaksudkan sebagai tempat kur supaya suaranya lantang memenuhi gedung gereja. Di gereja yang tidak punya balkon, tempat kur biasanya menjadi satu dengan umat atau di dekat altar. Balkon yang tidak difungsikan untuk tempat kur sekarang dipakai untuk tempat duduk umat. Dari balkon ini biasanya pula lonceng gereja dibunyikan. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ketujuh adalah Menara gereja Menara gereja adalah tempat untuk menggantungkan lonceng. Menara gereja kadang-kadang disebut juga candi karena bentuknya mirip dengan candi. Menara gereja ada yang menjadi satu dengan bangunan gereja, ada yang terpisah di samping kanan atau kiri gereja. Menara gereja harus tinggi supaya bunyi lonceng bisa didengar umat sejauh mungkin. Biasanya di atas menara dipasang salib sebagai tanda bahwa tempat itu sebagai tempat ibadat Kristiani. Kadang-kadang ada menara yang dilengkapi dengan patung jago sebagai lambang agar kita berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam pencobaan seperti Petrus. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang kedelapan adalah portal atau gerbang. Portal atau gerbang adalah bagian depan gereja yang biasanya terdapat sekat papan sehingga umat yang sedang mengikuti perayaan liturgi tidak terlihat dari luar. Portal juga berguna untuk menahan segala suara luar supaya tidak mengganggu umat yang sedang berdoa. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang kesembilan adalah tempat air suci. Tempat air suci adalah bejana kecil di kanan dan kiri pintu depan gereja. Umat yang akan mengikuti perayaan liturgi sebelum masuk ke gereja mengambil air suci dengan tangan dan menandai diri dengan tanda salib. Tindakan ini mengingatkan kita pada sakramen pembaptisan yang telah diterima. Bentuk tempat air suci ini bervariasi dari yang sederhana berupa mangkuk kecil saja sampai yang antik dan indah bergambarkan ikan-ikan kecil. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang kesepuluh adalah bejana permandian. Bejana permandian adalah tempat air untuk membaptis. Biasanya bejana permandian berada di dekat pintu masuk depan gereja. Kadang-kadang bejana permandian bisa berupa kolam. Di dekat bejana permandian terdapat lilin pascah. Maksudnya berkat permandian Yesus mengangkat kita sebagai anak-anak terang dan harus hidup selaras dengan anak terang. Sekarang tidak banyak gereja yang memiliki bejana permandian secara permanen. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ke-11 adalah papan pengumuman. Papan pengumuman adalah tempat untuk menempelkan berita paroki dan pengumuman lain seputar kehidupan menggereja. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ke-12 adalah pastoran. Pastoran adalah tempat tinggal pastor. Biasanya tidak jauh dari gereja atau bahkan menjadi satu kompleks dengan bangunan gereja. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ke-13 adalah sekretariat paroki. Sekretariat paroki adalah tempat segala urusan administrasi paroki, arsip, dan dokumen-dokumen paroki. Biasanya, sekretariat paroki terletak di dekat pastoran. Sarana dan ruangan di lingkup gereja yang ke-14 adalah panti paroki atau balai paroki. Panti atau balai paroki adalah tempat kegiatan umat paroki. Paroki yang belum mempunyai panti, gedung, atau balai paroki biasanya menggunakan ruangan yang ada di sekitar gereja untuk mengadakan berbagai pertemuan. Nah, itulah 14 sarana dan ruangan di lingkup gereja. Mari kita beranjak pada perlengkapan gereja. Perlengkapan gereja yang pertama dan pasti ada di semua gereja katolik adalah salib. Yang tidak pernah dilupakan sebagai perlengkapan gereja adalah salib. Setiap kali umat mengadakan kegiatan liturgi dan ibadat yang lain, salib selalu hadir di sana. Salib biasanya didampingi lilin-lilin yang sudah dinyalakan. Ada di atas meja altar atau dipasang di dekat altar. Ada pula salib yang besar di bagian belakang altar menempel pada dinding. Perlengkapan gereja yang kedua dan tidak pernah ketinggalan juga adalah patung Yesus. Patung Yesus juga tidak pernah ketinggalan. Biasanya patung Yesus ukurannya cukup besar sehingga bisa dengan mudah dilihat umat yang hadir di dalam gereja. Patung Yesus diletakkan di samping kanan altar. Perlengkapan gereja yang ketiga ialah patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria juga tidak pernah dilupakan. Ukurannya juga besar. Biasanya diletakkan di samping kiri altar jika dilihat dari panti imam atau di sebelah kanan altar jika dilihat dari panti umat. Di sekitar patung Bunda Maria biasanya disediakan tempat bagi umat yang ingin mempersembahkan lilin supaya permohonannya dikabulkan. Baik patung Tuhan Yesus maupun patung Bunda Maria fungsinya sebagai sarana pembantu umat berjumpa dengan Tuhan sendiri. Seperti kita menghormati gambar atau foto ayah misalnya. Demikian kita juga menghormati gambar atau patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria serta orang-orang kudus yang lain. Foto ayah bukan ayah yang sebenarnya. Demikian pula gambar atau patung Tuhan Yesus atau Bunda Maria bukanlah Tuhan Yesus atau Bunda Maria yang sesungguhnya. Perlengkapan gereja yang keempat ialah gambar jalan salib. Hampir bisa dipastikan di setiap gereja atau tempat peziarahan katolik terdapat gambar atau relief jalan salib. Pada saat tertentu, umat mengadakan kebaktian jalan salib di gereja dengan pertolongan gambar atau relief tersebut. Biasanya, relief jalan salib dipasang pada dinding-dinding gereja atau dibuatkan tempat tersendiri mengikuti rute kalau itu di tempat peziarahan katolik. Perlengkapan gereja yang kelima ialah patung santo atau santa pelindung gereja. Biasanya, paroki atau stasi memakai nama pelindung seorang santo atau santa. Gambar atau patung santo atau santa pelindung diletakkan di depan gereja. Kadang-kadang, gambarnya diwujudkan dalam lukisan pada dinding kaca di bagian depan gereja. Maksud penggunaan nama santo atau santa pelindung adalah supaya umat paroki tersebut mendapatkan perlindungannya dan umat dapat mewarisi semangat hidupnya yang suci. Santo atau santa menjadi teladan hidup suci. Perlengkapan gereja yang ke-6 ialah orgel. Orgel adalah alat musik kuno yang dahulu cukup umum dipakai di gereja-gereja untuk mengiringi upacara liturgi. Bentuknya unik, dilengkapi dengan sederetan pipa logam yang menghasilkan bunyi yang khas. Orgel yang berukuran besar itu biasanya ditempatkan di balkon. Di Indonesia sudah amat jarang gereja yang memiliki orgel karena fungsinya kini digantikan oleh organ atau organ yang biasanya ditempatkan di tempat kur di dekat altar. Perlengkapan gereja yang ke-7 ialah gamelan. Selain orgel, beberapa gereja di Jawa punya seperangkat gamelan untuk mengiringi perayaan ekaristi berbahasa Jawa pada hari-hari tertentu. Gamelan biasanya diletakkan tidak jauh dari altar dekat ruang kur. Perlengkapan gereja yang ke-8 adalah gong. Gong merupakan salah satu alat bunyi gamelan yang dipasang dekat altar. Bersama bel atau kelinting gong dipakai untuk memberi tanda konsekrasi. Maksud penggunaan bunyi-bunyian ini adalah untuk menciptakan suasana hening, kusyuk, dan penuh perhatian. Di beberapa gereja, gong atau kelinting dibunyikan untuk mengawali dan mengakhiri doa syukur agung. Mengapa harus gong, bel, atau kelinting? Alat ini diambil dari alat bunyi setempat. Di lain tempat, mungkin saja digunakan alat bunyi yang lain. Perlengkapan gereja yang kesembilan ialah lonceng. Lonceng atau genta adalah alat bunyi yang biasanya digunakan untuk mengiringi ibadat sebagai tanda kegembiraan. Lonceng sudah digunakan di Eropa sejak abad ke-8. Lonceng dipasang pada menara gereja. Mengapa dipasang di tempat yang tinggi? Lonceng dibunyikan pada saat-saat tertentu untuk mengundang umat mengadakan ibadat. Maka perlu suaranya nyaring dan meluas sampai jauh. Lonceng tidak dibunyikan pada hari Jumat Agung dan Kamis Putih sebagai tanda berkabung atas sengsara dan wafat Yesus. Sebagai ganti lonceng pada upacara perarakan Sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih digunakan alat bebunyian dari kayu yang di Pulau Jawa disebut Keprak sebagai tanda duka. Lonceng dibunyikan dengan meriah pada malam paskah saat menyanyikan kemuliaan atau gloria. Lonceng dibunyikan pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore sebagai tanda doa Malaikat Tuhan atau Angelus Domini. Lonceng sebagai benda keramat tidak boleh dibunyikan sembarangan. Pembunyian lonceng di luar kepentingan gereja haruslah seizin uskup. Perlengkapan gereja yang ke-10 yaitu Keprak. Keprak adalah istilah bahasa Jawa untuk menyebut alat bunyi dari kayu yang khusus digunakan pada perarakan Sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih. Suara Keprak ini mengungkapkan duka karena Kristus sedang mengalami kedukaan yang besar menjelang kematiannya. Suara lonceng atau bel yang menggambarkan kegembiraan tidak dibunyikan pada hari itu. Perlengkapan gereja yang ke-11 ialah lukisan dinding. Di bagian dalam gereja kadang-kadang terdapat lukisan dinding pada sisi-sisinya yang kosong. Biasanya lukisan ini mengisahkan cerita-cerita dari kitab suci. Fungsi lukisan secara umum adalah untuk menciptakan suasana doa. Seperti halnya patung Yesus atau Maria, lukisan bisa menjadi alat penolong umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari segi pendidikan iman anak, lukisan banyak membantu. Hal ini dijelaskan demikian. Sebelum anak bisa membaca dan menulis, ia sudah dibiasakan melihat lukisan yang menarik mengenai cerita-cerita dalam kitab suci. Dengan melihat, anak bisa bercerita banyak. Pada saatnya nanti, kalau sudah bisa membaca dan menulis, kisah-kisah ini akan dilengkapi seiring dengan daya serap anak. Pendek kata, suasana religius inilah yang hendak dicapai. Cara ini bisa dipahami karena panca indera atau tubuh kita bersentuhan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Perlengkapan gereja yang ke-12 dan sangat penting ialah lampu penerangan. Lampu penerangan mutlak diperlukan untuk gedung gereja dan selama upacara liturgi. Apalagi pada malam hari, lampu harus disiapkan dengan baik entah dengan listrik maupun penerangan yang lain. Perlengkapan gereja yang ke-13 ialah mikrofon. Karena umat cukup banyak dan suara petugas liturgi tidak cukup kuat menjangkau semua yang hadir di gereja, maka diperlukan alat pengeras suara. Untuk ini dibutuhkan speaker dan mikrofon. Fungsi alat ini untuk mengeraskan suara agar bisa lebih jelas didengar. Selain perlengkapan-perlengkapan gereja tersebut, ada pula peralatan-peralatan liturgi. Yang dimaksud dengan peralatan liturgi di sini adalah semua barang yang dipakai untuk kegiatan peribadatan. kegiatan liturgi yang pokok adalah upacara sakramen ekaristi dan upacara penerimaan sakramen-sakramen yang lain. Alat-alat yang disebut di sini berhubungan dengan kegiatan peribadatan tersebut. Peralatan liturgi yang pertama Buku-buku ekaristi Buku-buku ekaristi dipakai untuk memperlancar jalannya ibadat. Buku-buku ekaristi yang pokok adalah sebagai berikut. Pertama Buku Tata Perayaan Ekaristi atau Misale Romawi Isinya rumusan doa-doa baku yang disusun secara sistematik sebagai pegangan bagi pastor atau imam untuk mengadakan ibadat ekaristi. Yang kedua Buku Mencari Pesan Misa Isinya adalah doa-doa seperti doa pembuka persembahan dan penutup antifon yakni pembukaan dan penutup dan catatan-catatan singkat atas pesan bacaan untuk zaman sekarang. Yang ketiga Buku Bacaan Misa atau Leksionarium Isinya bacaan-bacaan yang biasanya ada tiga yakni dari kitab para nabi kisah para rasul dan injil untuk bacaan-bacaan hari biasa hari minggu dan hari raya yang mencakup tiga lingkaran tahun liturgi A B dan C Yang keempat Buku Madah Bakti atau Puji Syukur Isinya adalah doa-doa dan nyanyian-nyanyian untuk berbagai keperluan termasuk untuk ekaristi Jika pada hari minggu tidak diadakan ekaristi misalnya karena pastor berhalangan hadir biasanya diadakan ibadat sabda sebagai pengganti ekaristi Untuk keperluan itu tersedia buku perayaan sabda hari minggu dan hari raya Buku ini sebagai pegangan bagi pemuka jemaat seperti pastor prodiakon asisten imam atau para katekis untuk mengadakan ibadat sabda pada hari minggu dan hari raya ataupun dalam hari-hari biasa Peralatan liturgi yang kedua ialah lilin lilin adalah lambang pertama kehangatan dan lambang kristus sebagai cahaya atau terang dunia yang kedua merupakan lambang pengorbanan dan kasih kita ibarat lilin yang membiarkan diri terbakar habis untuk Tuhan dan sesama kita yang ketiga lilin adalah lambang kehadiran Tuhan lilin digunakan untuk pertama alat penerangan dalam upacara atau ibadat lilin mengingatkan pada zaman ketika gereja hidup di bawah penindasan romawi pada abad kedua umat kristen pada saat itu harus hidup dan mengadakan ibadat secara sembunyi-sembunyi di dalam pekuburan bawah tanah atau kata kombe yang gelap sehingga mereka harus menyalakan lilin kebiasaan menggunakan lilin dalam ibadat masih diteruskan sampai sekarang yang kedua lilin digunakan untuk menghiasi dan memeriahkan ruang gereja kebiasaan ini dipakai di Yerusalem sejak abad keempat ketiga lilin digunakan untuk dinyalakan di depan patung atau gambar orang kudus atau peti atau peti mati sebagai tanda bakti misalnya banyak umat mempersembahkan lilin pada Bunda Maria sebagai ungkapan penghormatan dan ungkapan permohonan supaya doa-doanya dikabulkan lilin diletakkan di dekat atau di atas altar kita ingat apa yang dikatakan dalam Injil orang menyalakan dian tidak diletakkan di bawah meja tetapi di atas kaki dian supaya terangnya memenuhi semua ruangan altar yang baik haruslah bisa dilihat semua umat yang hadir dalam perayaan tempat lilin disebut kandilar ada dua jenis kandilar yang tunggal dan bercabang kandilar tunggal hanya memuat satu lilin saja kandilar bercabang misalnya bercabang tiga memuat tiga lilin angka tiga melambangkan Allah teritunggal peralatan liturgi yang ketiga ialah piala piala adalah tempat minum yang terbuat dari emas atau sekurang-kurangnya bagian dalamnya dilapisi emas pada masa kini ada pula piala yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang tidak menyerap air ke dalam piala inilah anggur dituangkan dan dicampuri air sedikit anggur tersebut akan menjadi darah kristus saat konsekrasi kata konsekrasi saat ini sudah diubah menjadi kata-kata institusi meskipun yang terakhir ini belum populer di kalangan umat piala juga disebut kaliks atau piala ekaristi orang jawa menyebut piala sebagai tuung kata lain yang sering disamakan dengan piala adalah cawan meskipun keduanya bisa dibedakan piala bentuknya bulat agak lebih panjang seperti tropi sedangkan cawan bentuknya bulat lebih pendek dan melebar ke atas Yesus menyebut cawan ketika memohon pada Bapak supaya penderitaannya disingkirkan Ya Bapak ambillah cawan ini daripadaku ada macam-macam bentuk piala yakni gaya gotik gaya romawi gaya renaissance dan sebagainya peralatan liturgi yang keempat ialah purifikatorium purifikatorium adalah sehelai kain kecil persegi panjang untuk mengeringkan piala fungsi purifikatorium sama dengan serbet atau lap makan maka sering disebut juga lap piala peralatan liturgi yang kelima ialah sendok kecil sendok kecil digunakan imam untuk mencampurkan air sedikit ke dalam piala berisi anggur karena air yang dibutuhkan hanya sedikit maka sendoknya pun kecil peralatan liturgi yang keenam ialah patena patena adalah sejenis piring kecil pipih yang terbuat dari logam berlapiskan emas patena adalah tempat meletakkan hosti besar untuk ekaristi peralatan liturgi yang ketujuh pala pala adalah kain linen warna putih yang dikeraskan untuk menutup piala dan patena peralatan liturgi yang kedelapan ialah korporal korporal adalah sehelai kain segi empat yang dibentangkan di atas meja altar fungsinya sebagai alas untuk piala sibori dan bahan persembahan yang lain pada salah satu ujung korporal biasanya ada tanda salib kecil sebagai petunjuk supaya pemasangan korporal tidak terbalik korporal dilipat sedemikian rupa sehingga kalau dibuka akan didapati sembilan kotak yakni tiga kali tiga yang melambangkan Allah Tritunggal Maha Kudus Nah piala purifikatorium sendok kecil patena pala dan korporal disusun sebagai berikut pertama-tama piala lalu purifikatorium yang bagian tengahnya dimasukkan dalam piala diatasnya ditaruh sendok kecil dan diatas piala adalah patena yang berisi hosti besar baru pala dan terakhir adalah korporal prinsipnya ialah yang akan diletakkan paling bawah di atas meja altar harus berada paling atas ini demi praktis dan cepatnya saja peralatan liturgi yang kesembilan ialah Sibori Sibori adalah semacam piala besar yang punya tutup untuk menyimpan sakramen Maha Kudus Imam atau petugas yang membagikan komuni menggunakan Sibori ini Sibori yang masih ada sakramen Maha Kudusnya ditudungi dengan kain putih atau kuning keemasan disebut velum dan disimpan dalam tabernakel peralatan liturgi yang ke-10 ialah ampul ampul adalah sejenis cangkir kecil berisi air dan anggur dulu masih tersedia ampul dengan tanda V artinya finum yang menandakan merupakan wadah berisi anggur ampul yang lain bertanda A artinya aqua yang menandakan berisi air sekarang ini karena pertimbangan praktis bisa digunakan ampul yang tidak bertanda V atau A peralatan liturgi yang ke-11 ialah pixis pixis adalah wadah kecil yang terbuat dari logam dan bagian dalamnya berlapiskan emas gunanya untuk menyimpan hosti besar atau hosti kudus yang akan dikirimkan kepada orang sakit peralatan liturgi yang ke-12 ialah lafabo lafabo adalah tempat cuci tangan imam dalam bahasa latin kata lafabo artinya saya akan membasuh tangan dalam ekaristi imam melakukan pembasuhan tangan sesudah persembahan dan pendupaan ini dilakukan dengan alasan praktis saja zaman dulu imam menerima berbagai persembahan dari umat berupa makanan minuman uang dan lain-lain yang tentu saja menyebabkan tangan imam kotor maka perlu dicuci di kemudian hari pembasuhan tangan diberi arti rohani sebagai ungkapan kesucian hati yang diperlukan untuk ekaristi biasanya lafabo dilengkapi dengan kain lap untuk mengeringkan tangan tempat cuci tangan bagi imam sebelum dan sesudah persembahan ekaristi yang ada di sakristi juga disebut lafabo peralatan liturgi yang ke-13 ialah dupa dan wiruk dupa adalah bahan wawangian yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan bila dimasukkan ke dalam bara api dupa akan menghasilkan asap yang menebarkan aroma wangi ke seluruh ruangan asap harum yang mengepul dan membumbung ke atas melambangkan doa dan persembahan umat kehadapan Allah seperti persembahan habel yang diterima Allah dengan pendupaan suasana ibadat menjadi lebih berkesan suci wiruk atau pendupaan adalah alat yang terbuat dari kuningan untuk mendupai sakramen maha kudus altar salib bahan persembahan dan umat yang mengikuti upacara liturgi alat pendupaan ini secara lengkap terdiri atas tempat dupa sendok kecil untuk mengambil dupa tempat pembakaran yang berisi bara arang dan tiang untuk menggantungkan wiruk peralatan liturgi yang ke-14 ialah monstrans monstrans adalah kata latin yang berarti yang memperlihatkan monstrans ialah alat yang terbuat dari emas atau bahan lain yang pantas untuk memperlihatkan sakramen maha kudus sewaktu perarakan atau ibadat pujian salve dibanyak paroki pujian atau salve di jawa disebut astuti biasanya diadakan pada hari jumat pertama setiap bulan peralatan liturgi yang ke-15 ialah lunula lunula adalah benda berbentuk bulan sabit terbuat dari emas untuk mengapit hosti kudus yang ditempatkan di dalam monstrans peralatan peralatan liturgi yang ke-16 ialah kustodia kustodia adalah semacam sibori kecil tempat menyimpan hosti besar yang sudah diapit dengan lunula hosti besar yang sudah dipakai untuk ibadat pujian atau perarakan lalu disimpan dalam kustodia yang ditudungi dengan kain putih keemasan peralatan liturgi yang ke-17 ialah tempat minyak suci tempat minyak suci adalah sejenis kaleng untuk menyimpan minyak yang sudah diberkati yang sewaktu-waktu bisa dipakai ada tiga jenis minyak suci yaitu pertama minyak untuk para katekumen atau calon baptis tempatnya diberi nama OC singkatan oleum katekumenorum yakni minyak katekumen yang kedua minyak untuk penerimaan sakramen penguatan atau krisma tempatnya diberi tanda SC singkatan sanctum krisma atau penguatan kudus yang ketiga minyak untuk pemberkatan orang sakit tempatnya diberi tanda OI singkatan oleum infirmorum yakni minyak untuk orang sakit peralatan liturgi yang ke-18 ialah minyak dalam kehidupan sehari-hari minyak oles sudah lumrah dipakai orang kita biasa memakai minyak untuk melumasi bagian anggota tubuh yang sakit misalnya bila tangan keseleo minyak dapat meringankan rasa sakit dan nyeri ternyata lambang minyak sudah sejak dahulu dipakai oleh orang-orang Israel dalam perjanjian lama para raja atau imam agung dilantik dengan cara kepala mereka diurapi minyak kebiasaan ini masih kita jumpai pada upacara tabisan imam baru kedua telapak tangan yang terbuka diurapi dengan minyak krisma pengurapan telapak tangan mengingatkan orang akan luka-luka pada tangan Yesus itu juga berarti bahwa seorang imam harus siap menjalankan tugas yang ada di tangannya dan bahwa ia dapat melaksanakan tugas pengabdiannya hanya bila diletakkan dalam salib Kristus sebelum orang dipermandikan diminyaki dengan minyak katekumen pada dadanya maksudnya mereka menyatakan tekad untuk berjuang mati-matian melawan setan pengurapan ini mengingatkan pada para pegulat yang biasa meminyaki tubuhnya sebelum bertanding setelah dipermandikan orang diminyaki di atas kepalanya maksudnya orang yang sudah dibaptis dipanggil untuk turut mengambil bagian dalam imamat rajawi Kristus pengurapan ini mengingatkan pengurapan para raja Israel misalnya Samuel yang mengurapi raja Saul dan raja Daud dalam upacara sakramen krisma atau penguatan orang diminyaki pada bagian yang paling mudah dan sering dilihat orang yaitu pada dahinya maknanya adalah bahwa ia diteguhkan menjadi anggota gereja dan diutus untuk mewartakan Kristus dengan terus terang orang Kristen yang telah dikuatkan tidak perlu sembunyi sembunyi melainkan harus berani menampakkan diri di tengah masyarakat penerimaan minyak pada orang sakit untuk menyembuhkan yang sedang menderita dan sekaligus menjadi bekal untuk perjalanannya menghadap Bapak di surga praktek pengurapan dengan minyak pada orang sakit ini sudah dilakukan sejak zaman para rasul peralatan liturgi yang ke-19 ialah tempat pemercikan dan kuas atau hisop tempat air pemercikan adalah sejenis baskom berisi air yang akan dipakai untuk memerciki umat atau bahan persembahan untuk memerciki imam menggunakan alat semacam kuas besar yang disebut hisop ada pula yang berbentuk logam disebut aspergilum kadang-kadang pada awal upacara ekaristi imam memerciki umat sebagai tanda penyucian pada malam paskah umat diperciki dengan air baptis untuk mengingatkan akan peristiwa pembaptisan yakni saat ketika orang kristen berjanji untuk hidup sebagai anak-anak terang peralatan liturgi yang ke-20 ialah salib berpenyangga salib ini diberi penyangga yang agak panjang salib ini dipakai untuk arak-arakan atau perarakan misalnya pada hari minggu palma atau perarakan sakramen maha kudus pada hari raya kamis putih salib berpenyangga ini kadang-kadang juga diletakkan di samping altar peralatan liturgi yang ke-21 ialah lilin berkandelar tinggi alat penerangan ini dipakai untuk perarakan sakramen maha kudus pada hari kamis putih arak-arakan ini disebut juga prosesi peralatan liturgi yang ke-22 ialah karangan bunga karangan bunga berfungsi untuk menambah semaraknya suasana dalam ruangan ibadat karangan bunga di atas altar hendaknya tidak terlalu ramai atau terlalu tinggi supaya tidak menghalangi pandangan umat ke arah imam penting kita sadari bahwa altar harus selalu bersifat anggun namun tetap sederhana itulah sebagian besar perlengkapan gereja dan peralatan liturgi dalam gereja kita marilah kita melanjutkan pada bagian petugas liturgi ada beberapa petugas liturgi dalam gereja kita petugas liturgi yang pertama ialah pemimpin ibadat yang biasa memimpin kegiatan liturgi khususnya ekaristi ialah imam imam adalah seseorang yang telah menerima tabisan imamat dari uskup sebagai wakil umat salah satu tugas imam adalah memimpin perayaan ekaristi dalam hidup sehari-hari kata imam biasanya disamakan dengan pastor pada perayaan hari-hari besar misalnya pascah dan natal kadang-kadang pemimpin ekaristi tidak hanya satu imam tetapi lebih beberapa imam yang bersama-sama mempersembahkan ekaristi ini disebut konselebran salah seorang dari mereka menjadi pemimpin utama yang disebut selebran utama perayaan ekaristi bersama ini disebut perayaan ekaristi konselebrasi pada kesempatan ibadat yang lain selain ekaristi bruder suster ketua wilayah atau lingkungan prodiakon paroki atau asim ataupun petugas yang ditunjuk untuk itu dapat menjadi pemimpin ibadat petugas liturgi yang kedua ialah penyambut umat pada perayaan hari-hari besar seperti natal dan paskah dan dalam perayaan ekaristi mingguan biasanya ada petugas khusus yang menyambut tamu dan seringkali membantu mencarikan tempat duduk untuk umat pada hari-hari biasa yakni di luar hari minggu penyambut umat jarang diadakan petugas liturgi yang ketiga ialah misdinar misdinar sering disebut sebagai putra altar dan bila misdinar nya putri maka disebut putri altar misdinar bertugas membantu imam agar perayaan liturgi berjalan lancar petugas liturgi yang keempat ialah akolit akolit adalah orang-orang yang membantu imam dalam upacara liturgi biasanya mereka membawa bahan persembahan ke meja altar membagikan komuni pada saat ekaristi dan membawakan komuni untuk orang sakit mereka juga bertugas membina misdinar dalam arti luas para misdinar sering juga disebut akolit sekarang ini fungsi akolit sudah dilakukan oleh prodiakon paroki atau asim dan beberapa orang misdinar yang sudah senior petugas liturgi yang kelima ialah lektor lektor adalah seseorang yang bertugas membaca sabda Allah khususnya membaca bacaan yang berasal dari perjanjian lama dan epistola yakni surat para rasul dari perjanjian baru petugas liturgi yang ke enam pembagi komuni pembagi komuni di kebanyakan paroki adalah prodiakon paroki atau asim prodiakon paroki berbeda dengan diakon calon imam calon imam mendapat tabisan diakon sebelum mendapatkan tabisan imamatnya prodiakon paroki tidak ditabiskan tetapi dilantik oleh uskup atau wakilnya supaya bisa membantu dalam kegiatan liturgi beberapa prodiakon paroki membantu jalannya upacara ekaristi dan membagikan komuni pada umat mereka mengenakan semacam jubah sebagai pengganti alba dan memakai kain selempang sewaktu bertugas petugas liturgi yang ketujuh pembawa bahan persembahan pembawa bahan persembahan adalah wakil umat yang diserai tugas untuk membawa roti anggur lilin kolekte dan karangan bunga ke altar persembahan ini menjadi bukti keterlibatan aktif umat dalam ekaristi petugas liturgi yang kedelapan ialah petugas kolekte petugas kolekte adalah orang-orang yang ditugasi mengumpulkan uang kolekte dari umat pengumpulan kolekte dilakukan pada saat persembahan menjelang doa syukur agung petugas liturgi yang kesembilan ialah kur kur adalah orang-orang yang diserai tugas untuk menyanyikan lagu-lagu selama ekaristi atau kegiatan liturgi berlangsung dulu kur menggantikan peranan umat tetapi kini justru peranan kur jangan sampai menggantikan peran umat untuk bernyanyi umatlah yang bernyanyi kurlah yang menjadi penguatnya petugas liturgi yang ke-10 petugas musik petugas musik adalah orang-orang yang mengiringi nyanyian dengan peralatan musik baik itu orgel gamelan gitar maupun alat musik yang lain perayaan liturgi menjadi semarak meriah dan anggun karena diiringi dengan musik petugas liturgi yang ke-11 ialah komentator pada hari-hari biasa komentator jarang diadakan namun pada perayaan hari-hari besar dan mingguan komentator diperlukan komentator atau protokol bertugas mengarahkan keseluruhan acara agar berjalan lancar dan di mana perlu disela-sela acara agar memberikan komentar yang dapat mendukung khidmat dan meriahnya acara petugas liturgi yang ke-12 ialah Koster Koster adalah petugas liturgi yang bertugas pertama menyiapkan dan mengatur segala perlengkapan perayaan liturgi yang kedua bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian gedung gereja dan sakristi yang ketiga yang ketiga membunyikan lonceng angelus atau doa malaikat Tuhan pada pagi siang dan sore serta saat-saat diadakan upacara liturgi petugas liturgi yang ke-13 ialah pemasmur pemasmur bertugas membawakan masmur atau kidung-kidung dari alkitab di antara bacaan-bacaan liturgi telah terdapat buku masmur tanggapan dan bait pengantar injil yang disusun oleh komisi liturgi konferensi wali gereja atau KWI buku ini berisi beraneka masmur tanggapan dan bait pengantar injil atau aleluia sesuai penanggalan tahun liturgi supaya dapat menunaikan tugasnya dengan baik seorang pemasmur harus menguasai cara melakukan masmur dan harus mempunyai suara yang lantang serta ucapan yang jelas sekian pembahasan mengenai ruangan perlengkapan dan petugas liturgi sampai jumpa di berliturgi selanjutnya